hai 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 guys welcome back YouTube channelnya geng cuan Hai Oke jadi di video kali ini udah lama banget aku enggak bikin tutorial makeup nah jadi sebelumnya itu aku pernah di Instagram kayak voting gitu aku pernah makeup doyin gituin di tiktok yang viral di tiktok nanti aku akan kasih lihat foto di sini deh aku pernah voting di Instagram tapi udah lama banget dan pada minta tutorialnya dan aku tuh pengen masukin di YouTube base kalian semua orang bisa lihat gitu loh nah ini aku pengen tutorial aja langsung kali ya cuma ini aku udah pakai skincare gitu loh cuma enggak aku tunjukin karena memang sini kan aku cuma mau ngasih lihat cara makeup apa doyin makeupnya ya itu sebenarnya ini cara baca bukan doyin guys tapi toyin nah ini aku akan kasih tunjuk aja tutorial toyin makeupnya karena memang skincare kan udah biasa aku pakai kayak gimana dan aku juga udah sering banget upload jadi kalau aku skip aja yang akan langsung ke tutorial makeupnya aja ya ini aku juga enggak pakai foundation karena aku enggak kemana-mana dan aku juga enggak terlalu banyak masalah Oke kalau misalnya kalian memang lagi breakout atau lagi misal lagi banyak masalah di mukanya bisa pakai foundation tapi aku karena enggak enggak mau dan doyin toyin itu kan fokusnya ke mata sama bibitnya aja aku akan kasih tutorialnya cuma kalau untuk basic kayak biasa foundation tuh aku enggak akan kasih lagi langsung skip aja ya kalian bisa nonton aja di tutorial manapun ini aku langsung pakai bedak tabur aja untuk nutupin Hai sedikit di mukanya dan aku juga enggak pakai concealer gitu loh karena aku cuma mau bikin makeup mata dan bibirnya kan doyin to ketein itu kan lebih ke fokus ke situnya kan hai 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 kaya guys disini tuh ada kaca tadi aku agak susah kalau lihat di kamera gitu loh kayak enggak kelihatan rata atau enggaknya Hai gini aja tapi sebenarnya kalau kemana-mana kalau misalnya ke acara yang semiformal atau misalnya enggak terlalu butuh banget aku memang biasa sering coba pakai bedak tabur doang sih guys atau kalian tuh bisa juga pakai bedak-bedak bedak-bedak gimana sih ngomongnya belepotan bedak padat cuma aku tuh lebih sering pakai bedak tabur sih kecuali kalau misalnya acaranya agak formal itu biasanya aku tuh pakai aku nggak pakai foundation juga aja aku memang pakai concealer untuk nutupin aja gitu tipis-tipis Hai nah udah kayak gini Hai ya kan tuh sebenarnya bisa juga sih mau pakai concealer cuma aku nggak mau karena nggak yang muka aku yang maaf guys udah tabutnya berterbangan gitu cuma muka aku lagi enggak terlalu nah udah aku kayak bermasalah banget nah jadi aku langsung skip aja nah kalian juga bisa Oh ya ini BTW aku pakai dari Woyou ini bagus banget sih aku udah pakai kayaknya udah setengah tahun deh ini bagus banget dan sekarang aku mau pakai saffron face mist nah ini langsung aja disemprot ke muka biar biar enggak terlalu nah udah kayak gini jadinya udah kan kipas-kipas dulu sampai dia agak kering nanti tuh bikin dia jadi glowing banget kan tadi kan kayak dia apa ya eh dia kayak matte gitu loh ini agak glowing gitu aku kan kasih tahu bedanya makeup tein sama makeup Korea itu apa sih jadi kalau misalnya makeup Korea itu kan dia bikinnya kayak lebih tipis gitu loh dan juga biasanya bulu mat tipe bulu mata atau mata itu agak beda nanti aku akan kasih lihat deh sekarang aku mau langsung ini aja kali ya pakai eyeshadow untuk eyeshadow sebenarnya sih nggak terlalu beda jauh sih sama Korea ya ini kayak pakai juga coklat kayak gini tuh udah kayak gini kan tuh lalu belakang itu kasih yang lebih gelap ya BTW kok aku nggak tunjukin eyeshadow nya apa sih aku nih guys sorry ya guys ya ini eyeshadow nya aku pakai seperti biasa kalau yang suka lihat aku makeup aku selalu pakai Focalure yang ini tuh tadi untuk warna yang di depannya itu aku pakai gini nih warna salmon udah mau habis karena seri mat aku pakai sudah sebagus itu aku mix dikit sama coral sama coral pink dia tuh kayak coklat gitu loh tapi aku nggak tahu namanya kenapa coral pink lalu untuk di bagian belakang ini agak lebih gelap gitu kan nah itu aku mix yang warna coral pink ini coral pink tadi aku kan di depannya aku pakai ini sama ini nih nah untuk di bagian belakangnya itu aku pakai coral pink campur teddy ini aku sering banget pakai warna ini sebenernya kalau untuk tutorial kayak korean makeup aku juga lebih sering pakai warna ini sih gitu karena memang kebetulan aku korea itu kan agak tipis gitu kan ya nggak terlalu kayak se ngejinggerak ini loh warnanya cuman aku tuh memang pada asalnya lebih suka warna yang agak medok gitu jadi kayak kelihatan gitu loh karena kalau misalnya di foto tuh kayak misalnya karena aku kalau aku foto ke instagram kan kayak lebih foto jari jauh gitu loh nah kalau misalnya akunya pakenya itu nggak terlalu kelihatan kayak misalnya korea banget gitu itu pasti akan nggak kelihatan banget gitu kalau misalnya aku upload gitu loh ini mata aku tuh kayak pucet aja gitu tuh ini kalian rapihin kayak gini pakai tekniknya melingkar-lingkar gini loh kayak gini ini kalian nggak perlu takut kayak oh kayak apa sih aku udah pernah bilang deh kalian nggak perlu takut kalau ini bakal jadi aneh kenapa? karena ini masih pakai eyeshadow dan ini tuh bakal jadi bagus banget walaupun nggak apa-apa bikin aja ke atas guys gitu tuh 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 nggak usah ngerasa jelek nggak usah ngerasa takut takut jelek gitu ini nggak akan jelek nih kalian pakai lagi untuk di bagian belakangnya ini tuh kalau dicampurin tuh jadi kayak lebih kayak ada warna merahnya bukan merah sih kayak lebih ke gonjering dikit belakangnya karena memang untuk makeup ini tuh harus jadi sebenernya ada berapa tipe sih nah aku recreate yang menurut aku versi aku aja di belakangnya tuh kasih gonjering dikit biar ada kayak perbedaan diantara bagian depan dan belakang kalau misalnya memang kurang rata kalian bisa lap-lap dulu di tangan kalian lalu dibawarin kayak gini warnanya tuh jawab kan next dia itu kalau teriain makeup itu biasanya juga lebih fokus ke bawah matanya kalau korea kan dia sama-sama ada egeosal cuma kalau menurut aku kalau teriain makeup itu egeosalnya kayak lebih jelas gitu loh ini aku akan bikin ya ini sampai aku isi dulu sih pakai eyeshadow coklat sama warnanya pakai warna depan mata tadi warna salmon sama warna coral pink ini dicampur tapi aku raping dikit aja karena kita nggak mau terlalu hitam ya nanti dikira kita kurang tidur lagi BTW guys ini tuh lagi panas banget makanya aku pakai kaos yang gede dan enak dipakai aja sih nanti kalau misalnya memang perlu buat ganti baju mungkin aku akan yah liat deh nanti deh sebelahnya juga nah kayak gini guys ini kalian nggak perlu takut juga mata kalian menjadi aneh kayak aku gini ini nggak apa-apa guys ini bener nggak apa-apa tuh kalian nggak sih kalau misalnya ini aku kan memang dari awal kan kayak udah ada kayak mata ininya gitu loh kalau misalnya tips buat kalian yang belum ada kayak lekukan mata di bawah ini kalian bisa pakai kuas yang tipis yang pipih itu lalu kan ambil warna coklat jangan terlalu gelap atau kalian juga bisa pakai shading hidung yang nggak terlalu gelap eh kaget shade warna shading hidung kalian lalu kalian taruh di bawahnya kayak gini nih pakai kuas yang pipih ya jangan pakai yang ini di garis kalian cara bikin itu kan kalau misalnya belum ada kan nggak kelihatan jadi kalian kayak senyum-senyum terpaksa gitu loh kayak senyum terpaksa tuh bikin dia muncul nah lu kan bikin garis-garis di bawah sini kayak gini senyum aja senyum terpaksa tapi karena aku udah kelihatan jadi aku nggak perlu kayak senyum terpaksa lihat nggak lebih jelas kan daripada yang sebelah sini tuh kayak lebih bengkak gitu nah gitu caranya guys nah udah deh tuh jadikan matanya tapi ini belum jadi guys jadi kalian nggak usah khawatir nih aneh untuk di bawah matanya aku pakai pink flash ya ini warna apa ya guys ya oh ini nih ini adalah soft pigment face contour PFF02 warna 02 ya ini bener buat makeup stain ini merek itu Judy Doll kemasannya lucu banget guys itu deh kalau misalnya kalian lihat tuh dia ada warna kayak mengkilat-mengkilatnya gitu loh tapi kalau di kamera tuh nggak kelihatan tapi ini kayak mengkilat gitu jadi dia ada dua warna aku pilih yang nggak ada warnanya jadi ini kalau misalnya kalian pakai dia nggak ada warnanya gitu nanti aku akan review juga di video terpisah deh buat kalian aku akan pakai aja nah untuk pakai makeup stain itu kalian harus pakai sampai atas sini eh wait guys pokoknya ini nggak kelihatan banget ya guys ya nanti ya guys guys karena ini di kamera nggak terlalu kelihatan gitu itu kalau misalnya aku deketin kayak kelihatan tuh ya kan beda kan sama sebelahnya tapi kalau aku jauhin itu dia nggak kelihatan jadi aku akan pakai merek korea deh ini dari pas ini eh tutaus guys sorry guys aku lupa karena aku punya banyak banget merek dan jadi aku lupa nih pakai ini tuh teksturnya agak creamy-creamy gitu loh nah ini kalau dipakai di mata tuh cantik banget tuh lihat nggak sih langsung gonjreng tuh oh my god kalian oleh saja pakai tangan ya ke seluruh kelopak nggak apa-apa emang dia harus ke seluruh kelopak gitu loh karena makeup stain itu dia sampai kayak kelopak atas itu juga kelihatan tuh guys kayaknya aku perlu majuin kamera dikit deh biar nggak kelihatan tuh oke guys nah ini udah aku deketin kameranya kan tadi tuh nggak kelihatan banget nggak sih kalau dijauhin udah emang ini terang banget gitu ya lagi panas-panasnya siang-siang ini aku langsung aja apply lagi ke sebelahnya oh karena tadi aku pakai ini guys jadi warnanya jadi beda tadi aku harus taruh ini dulu sedikit yang judidol ini karena dia ada putih gitu loh ini kalau misalnya aku langsung pakai yang etude house dia akan beda warnanya nanti aku akan bikin video terpisah untuk review ini ya tuh bahkan baru kita timpain pakai yang etude house kayak gini next step aku akan makeup bakal bikin bulu matanya cuma ada cuma ya guys disini tuh aku bingung mau pakai yang mana jadi kalian bisa langsung beli aja di old shop dimanapun lah pokoknya bulu mata kayak tein makeup gitu nah itu dia kayak satu-satu gini loh ini aku udah beli dan udah pernah pakai kayak gini ini cantik banget cuman kayaknya aku nggak akan pakai ini deh kenapa? karena kalau yang susah kenapa harusnya gampang? hei, canda guys jadi aku pengen ngejarin kalian juga kalau misalnya kalian nggak bisa pasang bulu mata palsu aku punya tipsnya kalian bisa pakai maskara aja dan hasil cantik banget aku akan kasih lihat kalian ya ya aku akan pakai maskara aja kasih kalian lihat gimana tutorial makeup to yin pakai maskara only jadi tanpa bulu mata palsu ya kalau kalian nggak bisa pakai bulu mata tenang nonton tutorial makeup aku langsung bisa, oke? karena ini gampang banget yang pertama kita jepit dulu bulu matanya nah udah ini ya walaupun bulu matanya antara ada dan tidak ada ya nah seperti biasa aku tuh selalu pakai dua maskara nih cuman yang pertama aku bakal pakai dari Maybelline yang push up drama dulu kenapa aku pakai dua maskara? karena menurut aku masalah itu kan ada berapa jenis ya nah tipe yang push up drama ini dia itu untuk memanjangkan gitu loh jadi kalian perlu panjangin bulu mata kalian dulu yang begini kan oke selanjutnya itu kalian pakai yang biru ini ini yang Maybelline yang Total Temptation kalau ini ini untuk menebalkan guys makanya aku bilang kalian nggak perlu lawatin yang tadi itu cuma manjangin aja ini kalau misalnya mau kelihatan banget menduknya kalian terus pakai yang ini nah kayak gini ini ini gendong mulai kelihatannya guys ya aku biasa pakai dua kali ini sebetnya asli itu udah kelihatan loh guys tapi kalau di kamera tuh kenapa kayak sama sekali nggak nyata ya nah kayak gini guys udah aku pakai mascara cuma makeup doing tuh nggak kayak gini nah tipsnya itu apa tadaaa kalian butuh banget penjepit-jepit apa pokoknya penjepit-pinset kayak gini nih ya ini liat lipsnya nonton baik-baik karena kalian butuh banget tips ini buat kalian yang nggak bisa pakai bulu mata palsu ini kalian ambil maskaranya ya pakai untuk tebelin yang Total Temptation merek apapun pokoknya cuma aku biasa pakai ini pakai yang buat tebelin aja yang buat panjangin kenapa? karena kita akan menyatukan atau menggumpalkan bukan menggumpalkan sih menyatukan bulu mata karena makeup tuh gini tuh kan kayak bulu mata gini ya guys ya nih satu-satu gitu nah kita tuh akan bikin kayak gini gitu loh dia nyatu aku akan kasih kalian lihat nih ya caranya adalah dari belakang dulu nih ini kan ada dua nih kalian jepit pakai ini dari samping pelan-pelan jepit tarik itu pelan-pelan guys jangan tarik banget nanti bulu mata kalian jopot loh kayak dia jepit dari samping tuh jadikan satu lalu selanjutnya kalian ambil lagi dikit aja jangan banyak kalian jepit lagi nah lihat deh eh copot guys kalian harus lampelnya pastiin juga dia nempel nah kalo misalnya dia buat nebelin dia tuh pasti nempel kalo misalnya buat manjangin aku taruh dia copot kayak tadi tuh lihat gak? tuh tuh jadi tebel, panjang bener-bener kayak make up to yin gitu kan lalu sebelahnya juga kalian tempel tuh lihat gak sih? jadi cantik banget asli iya aku langsung bikin aja ya semua ke depan lagi pelan-pelan guys semua butuh kesabaran nah tujuan tujuan untuk tadi manjangin tuh kayak gini loh karena kalo tebel kalo kalo kalian langsung pake yang buat menebalkan dia gak akan bisa panjang kayak gini bahkan kan bulu mata aku tuh gak adaan gitu loh tuh lihat deh gak adaan tapi bisa jadi kayak gini nih dia menebalkan tuh bener-bener dibikin tebel jadi kayak pake bulu mata palsu yin-doin gitu satuin lagi terus aja kayak gini stepnya ikutin stepnya dari belakang ke depan nah lihat deh jadi tujuan dari bulu mata ini adalah menyatu dengan sekitar tuh lihat lihat guys nyatu ya kan nah kalo kalian pake bulu mata tuh gini tuh dia juga bakal nyatu kayak gini tuh lihat kalo dari jauh ya lihat gak sih? tetep on point gitu loh nah gini sekarang aku akan pake bawahnya aja kali ya biar sebelahnya langsung aku skip aja karena pasti bakal kelamaan deh untuk bawahnya juga sama kalian pake untuk memanjangkan bulu mata dulu jadi bulu mata kan gak adaan banget kan bawahnya tuh tuh nah ini juga kalian pake teknik teknik yang kayak di atas tadi nah ini tuh jadi bikin dia lebih gonjreng gitu loh tuh lihat gak bedanya nah makanya aku tadi bilang kalian gak usah takut jelek guys karena memang beda banget kan tuh ini pun belum eyeliner loh jadi tipsnya tuh kayak gitu untuk sebelahnya aku skip aja ya aku langsung aja oke guys ini udah jadi dua matanya tuh bener-bener dia kayak pake bulu mata doyin gitu kan jadi kalian gak perlu kalo misalnya kalian gak bisa pake bulu mata kalian bisa pake mascara aja dan ini tahan lama banget karena aku udah pernah coba pake kayak gini untuk acara gitu nah sekarang aku pake mascara ya sorry lupa ngomong terus ini aku pake dari wadah tuh cuma ini udah terus yang aku pake jadi kayak ini tuh luntur eh bukan luntur bukan mascaranya luntur eh bukan eyelinernya luntur tapi kayak kemasannya gitu loh tuh jadi hitam-hitam gitu tadi ya kayak silver gitu pake aja pakenya tuh tetep kayak korea gitu loh di mata sini yang menurut aku bedanya makeup doyin sama makeup korea itu apa kalo doyin tuh eyelinernya lebih panjang gitu loh pokoknya korea itu lebih natural lah guys pokoknya korea itu lebih natural lah guys pokoknya korea itu lebih natural lah guys next next aku bakal pake untuk dibawahnya ini aku pake merek china juga aku gak tau tapi ini mereknya apa guys dia tuh gak ada tulisan juga loh cuma highlight eyeshadow solution ini aku pake di shopee kayak gini nih nih kayak gini lambangnya nih ada segitiga terus ada bintang gitu karena dia gak ada mereknya kalian cari aja deh dan ini bagus banget liat nih pake dibawah sini ini warna nomor berapa juga gak ada tulisannya aku gak tau ini aku beli tiga gitu loh ini menurut aku warna yang paling cocok deh pokoknya ini cantik pake banget dan harganya murah banget cuma berapa belas ribu sumpah ini bagus banget guys kalian harus liat aku rekomendasiin banget buat kalian beli ini gitu cantik banget kan kalian pake tuh dari sini ke sini aja gak usah sampe belakang kayak gini cantik banget gak bedanya ya kan biasanya aku juga suka pake di atas gitu loh gini ya kan oke next aku bakal bikin alis maaf guys agak ngap karena aku baru sembuh dari sakit aku habis sakit aku lagi recovery cuman aku karena lagi agak senggang jadi aku mau bikin makeup aja tutorial jadi aku udah mulai ngap banget ngomongnya gak apa-apa dikit lagi selesai nah ini aku pake dari Innisfree warna yang brown aku kasih sebelum aku kasih sebelum alisnya untuk makeup dari Tain gitu dia alisnya gak perlu sampe rapi gitu guys jadi gak perlu sampe kayak di bingkai gitu loh kalo kalian liat makeupnya dia gak bikin bingkai alis gitu gelap banget kan kan sementara tuh ini tuh kan kayak agak terang gitu kan tipsnya adalah kalian pake masker alis merek apapun sini aku pake itu taus yang warna brown kayaknya aku juga lupa nih warna apa ini warna natural brown 04 nah kalian pake pelan-pelan aja ini kalian gelap dulu disini biar gak kebanyakan nempel di produk itu biar gak kebanyakan nempel di alis mata kalian gelap kayak gini oke ya kan udah lalu kalian sisir kalo aku bisa sisir lawan arah dulu kayak gini ini kan sisir lawan arah dulu biar dia meresap gitu loh biar warna itu berubah lalu baru sisir ke arah yang benar beda gak warnanya tuh beda banget weh ini akan contour hidung pake contour yang tadi dari pink flash ini bagus banget warna natural karena kan jadi ngeblank guys karena doyen makeup itu yang contour banget mukanya jadi gak perlu pake aja langsung dihidung kayak gini kayak gini kan tuh lo nah berus aja oke dari yung oke 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 Udah mancung ya kan Cuma tadi jujur aku lupa Di tengahnya maksudnya aku pas sebelum pake Bedak tabur aku terus yang pake Concealer dulu Tapi gapapainya aku pake Concealer contour kit dari Tulip Bentar ya guys agak ngap Di tengahnya Kayak gini Tuh udah kan Ini agak silau guys Bentar ya Nah ini aku udah pake Sudah mau jadi Ini sebenernya gak gonjreng loh guys Kayak gak highlight gitu Cuman kayak Karena aku bikinnya di persis banget Kayak depan aku di jendela Dan sender matahari tuh bener-bener masuk Gitu ya Jadi aku yang udah lah Ini aku pake highlighter Dari wet and wild Ini warnanya Shade apa sih ini guys Oblossom glow Nah pake di tengah sini Eh di ujung sini Nah ini baru berkilau Sama disini Kita ini gak usah bikin dia Apa namanya Terlalu banyak highlighter gitu Terlalu muka Ada sih yang kayak gitu Cuman aku gak mau Aku bakal pake Blush on Dari vocal world Nomor 302 Warnanya tuh kayak Orange-orange ke peach-peach gitu loh Cantik deh pokoknya Pakenya tuh gak kayak Kita biasa pake Ya kan Teknik itu kayak Melingkat-lingkat sini aja Kayak korea Tapi dia agak lebih Merah Lalu bauin Bakas-bakasnya tuh Ke belakang Dan pake itu di atas Jadi gak di Agak bawah gitu Next aku bakal pake lipstick Ini tuh step terakhir Aku akan bikin lipstick yang kayak Agak keluar gitu Keluar dari bibit Dan juga agak Pokoknya kayak Tuiin makeup gitu lah Pertama ini aku pake Maybelline yang Superstay Matte Ink Ini nomor 65 Sama yang seductress Cara pakenya itu adalah Kalian pake aja Ke semua bibir Dan ini harus pake Sampai ngelewatin bibir itu loh guys Next kalian bauin Pake brush Atau apapun lah Sampai ngelewatin Garis bibir Sampai Bibir-bibir keluar Ya harus diratain Biar gak Ada kayak garisnya gitu loh Sampai dia tebal kayak gini Dari bibir aku yang tipis tadi Jadi kayak gini Nah tujuan dia dibawarin tuh Kenapa guys Jadi kayak lebih nyatu gitu loh Dan gak ngeblok gitu Gak ada garis kayak Lipstick kayak gitu tuh Ya kan Next kalian itu Pake lipsticknya merah Di tengah Yang aku pake dari Pink Flash Nomor R03 Tuh Pake di tengah Kayak gini nih Tengah aja sama di atas Kayak gini Lalu pake kuas yang tadi Kalian bauin Pake bagian belakangnya Ambil lagi colek dikit Kayak gini Kayak gini Kan gak Udah Kayak gini Nah sobat Aku juga mau bikin pake Kayak agak glossy gitu Biar agak Shantik-shantik Kayak Unyong Kalo kalian tau Unyong IV Atau Ive Itu wacananya Bucang gak tau Aku pake lipgloss Dari pink flash Yang warnanya Dia tuh gak ada warnanya Bening gini Nah Pakenya itu guys Bukan di semua Karena kalo semua Kalo semua tuh pasti bakal Gak enak Dia lengket Dan bakal cepet hilang Dia pake itu cuma di tengah sini Nih Ya Maksudnya di tengah bawah Di bagian tengahnya Tapi di bawah Tuh Dan di bagian atas tengah Untuk nge-healif bibir kalian tuh Tinggi dan agak Lebar gitu Malah kita juga bikin Bibir lebar-lebar Gio gitu Nah udah kayak gini tuh Jadi kincel kan Tapi ini sempit Di samping-samping itu Gak ada tuh Memang kita harus Nge-healif bagian tengahnya aja Tuh Dan Tips terakhir Tips terakhir Ini kan Liat nih Bisa tuh mereka Agak panjang Liatnya Begini Ya kan Caranya gimana Caranya kalian pake Apapun yang warna coklat Dia punya Ini aku pake Duo Brow & Eyeliner Dari Brow It Yang warna coklatnya Ini kan ada dua nih Pake warna coklatnya Kalian buka Lalu kalian senyum dikit Kalian buka mulutnya A Sini kasih dikit Lalu Sebelahnya juga Tuh Jadi kayak lebih Kesannya lebih Lebih kayak Manjang gitu guys Kalian garisnya kalo bisa Jangan ke samping Tapi agak naik ke atas Di bentuk bibir kalian tuh Agak senyum gitu Kayak gitu Ini cantik banget guys Asli Dan terakhir Itu pake face mist lagi Bikin colong Untuk mata dulu Nah udah Aku kan kasih liat kalian aja Nanti hasil akhirnya ya Tunggu ya guys Nah oke guys Ini hasilnya Aku udah ganti baju Ini Hasilnya aku juga udah Rapihin rambut sedikit tuh Nah jadi Poin di makeup ini adalah Di matanya kayak gini Ya kan Denjur di bibirnya Nah pokoknya kurang lebih Kayak gini sih guys Tutorial makeupnya Nanti kalo kalian misalnya Mau minta aku bikin apa lagi Kalian jangan lupa Tulis komen di bawah Dan jangan lupa juga Untuk like video ini Dan subscribe Youtube channel ini Oke guys I'll see you on the next video Bye bye